Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman sekalian pada pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya Dari mata kuliah analisis kebutuhan perangkat lunak Maaf sebelumnya kalau suaranya tidak bagus ya karena saya sedang sakit Oke langsung saja kita lihat materi pada pertemuan kali ini Kita masih melanjutkan materi dari pertemuan yang kedua kemarin ya Mengenai software requirement, what, why, dan who ya di bagian dua Nah jadi pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan masalah requirement management dan development Jadi requirement engineering itu ada dua kegiatan yang dilakukan gitu ya Yang pertama itu kita namakan dengan requirement development Artinya disini kita akan membangun suatu proses requirement Jadi requirement itu dilakukan dengan empat tahapan Yang pertama kita lakukan elicitasi dulu Lalu hasil elicitasi kita lakukan analisis Dari hasil analisis kita lakukan specification Untuk membuat fungsi apa saja yang ada pada aplikasi Lalu hasilnya kita validasi Lalu agar keempat hal ini dapat dilakukan dengan baik kita butuh requirement management Bagaimana cara kita mengelola requirement ini agar requirement yang dihasilkan itu bisa sesuai dan bisa dilanjutkan ke fase berikutnya Baik kita mulai dulu dengan yang pertama yaitu requirement development Yang pertama adalah elicitation ya Jadi elicitation ini bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang nantinya kebutuhan itu akan diimplementasikan ke dalam suatu perangkat lunak Nah caranya bisa bermacam-macam seperti wawancara Mengadakan workshop Menganalisa dokumen Membuat prototype dan yang lainnya Nah jadi disini ada beberapa cara Yang nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara interview yang baik gitu ya Lalu bagaimana cara melakukan workshop secara teknis Bagaimana menganalisa dokumen dan lain sebagainya Nah yang perlu diketahui adalah tahap elicitation ini adalah tahapan di mana kita harus menangkap apa yang dibutuhkan oleh user Dan kemudian kebutuhan itu akan menjadi solusi dalam bentuk perangkat lunak Yang harus kita ingat adalah solusinya adalah perangkat lunak ya Jadi bisa jadi nanti user akan mengutarakan keluhan-keluhannya dia Dan bagaimana keluhan itu bisa diatasi oleh perangkat lunak Nah ada beberapa best practice gitu yang dilakukan di elicitation ini Baik itu untuk interview, workshop, dan lain-lain Jadi ada key actionnya disini Jadi ada beberapa kunci yang bisa kita pegang gitu ya Untuk meng-sukseskan ya proses elicitation ini Yang pertama adalah identifying the products expected, user, classes, and other stakeholders Itu artinya kita bisa melakukan identifikasi awal Seperti apa sih produk yang diinginkan oleh user dan para stakeholder Di awal kita sudah tahu bahwa Kita bisa meramalkan lah Ibaratnya mereka itu kira-kira butuh produk yang seperti apa sih Nah kita bisa menawarkan, memberitahukan ke mereka Apakah benar produk yang diinginkan itu adalah seperti ini Jadi kita akan membahas mengenai ekspektasinya mereka terhadap produk yang akan jadi nanti Lalu yang berikutnya kita dapat mengerti apa saja tugas-tugas dari user gitu ya Kalau misalnya di bagian keuangan misalnya Nah kita bisa tahu di bagian keuangan itu ngapain aja sih Misalnya di bagian keuangan itu tugasnya adalah merekap gaji misalnya Terus mereka bonus, membuat laporan keuangan bulanan misalnya dan lain-lain gitu ya Artinya kita bisa, kita harus mengerti apa saja yang mereka butuh Yang mereka kerjakan ya Dan apa saja tujuan mereka dalam mengerjakan itu Dan adakah relasi antara apa yang mereka kerjakan itu dengan tujuan bisnis dari perusahaan Sehingga nanti kita dengan mudah bisa menciptakan suatu fungsi atau fitur Di mana fitur-fitur itu juga nanti akan mendukung dari bisnis perusahaan tersebut Nah jadi yang kedua itu kuncinya adalah kita memahami apa saja pekerjaan yang dilakukan oleh user Yang ketiga adalah kita harus bisa mempelajari ya tentang lingkungan-lingkungan apa Yang tentang lingkungan dari pekerjaan user Artinya ketika aplikasi ini mungkin akan dibuat Kira-kira user bisa menerima enggak penggunaan aplikasi ini Atau mungkin ada suatu pekerjaan user ya Ada suatu yang user kerjakan di organisasi Di mana yang dikerjakan itu ternyata tidak butuh aplikasi Nah kita harus pahami segala environment yang terjadi Pada kondisi-kondisi tertentu Jadi bisa jadi tidak semua bagian dalam organisasi itu membutuhkan aplikasi sebagai solusi Ataupun kalau memang butuh hanya bagian kecil saja Tidak semua bagian itu menggunakan aplikasi Nah ini tetap harus disesuaikan lagi gitu ya Dengan kebutuhan-kebutuhan dari organisasi tersebut Lalu yang keempat itu kita bisa bertanya gitu ya Atau melakukan wawancara dengan beberapa orang Di mana orang-orang itu memang mengerti apa pekerjaan mereka Ya kadang-kadang memang di suatu divisi perusahaan Misalnya di divisi marketing gitu ya Ada 20 orang marketing misalnya Belum tentu 2020 itu mengerti apa yang mereka butuhkan Dalam bentuk solusinya nanti adalah aplikasi atau perangkat lunak gitu ya Nah jadi kita tidak perlu sih bertanya pada 2020-nya gitu ya Kita tidak perlu wawancarain 2020-nya Tapi yang kita wawancarai adalah orang-orang yang represent ya Represent itu artinya yang dapat memberikan suatu gambaran gitu ya Kalau divisi marketing ini kira-kira ngapain aja Kemudian butuhnya apa terhadap perangkat lunak nantinya Nah jadi karena memang tidak banyak orang yang mengerti terhadap job desk mereka gitu ya Dalam suatu departemen di suatu organisasi Nah disini ada dua pendekatan untuk masalah elicitation gitu ya Ada pendekatan usage centric Pendekatan secara penggunaan aplikasi dan product centric Pendekatan secara product Jadi ada yang orang itu ya Ada cara bertanya itu yang terkait mengenai masalah kebutuhan gitu ya Atau pertanyaan itu yang ke arah produk Ini ada dua pendekatan sih gitu ya Nah kalau kita ngomongin usage centric atau pendekatan wawancara ya Contohnya tadi wawancara secara penggunaan Maka kita bisa bertanya bagaimana sih nantinya masalah-masalah user Lalu masalah itu berubah menjadi kebutuhan dan menjadi solusi gitu ya Dimana nanti solusi itu akan dibentuk menjadi suatu fungsi aplikasi gitu ya Jadi kita akan berusaha bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan user Dalam bentuk fungsi-fungsi dari suatu aplikasi Nah kalau product centric itu nanti berfokusnya pada fitur-fitur yang nanti akan mendukung Ya pada suatu bisnis ya Artinya kalau misalnya organisasi lain memiliki fitur A Maka kita juga harus memiliki fitur A Karena apa? Fitur A itu ternyata fitur yang modern misalnya Atau fitur yang mutakhir Jadi kita harus punya juga misalnya gitu Nah jadi dia lebih ke arah ngomongin produk Atau apabila memang aplikasi yang dibangun itu adalah produk Misalnya saya pemilik aplikasi e-commerce Lalu saya ingin membuat e-commerce sebagai produk saya gitu ya Maka bisa jadi saya ingin membuat e-commerce yang sama seperti Tokopedia Bukalapak dan lain-lain fitur-fiturnya Karena fitur-fitur itulah yang bisa jadi saya menganggap membawa nama besar dari Tokopedia dan Bukalapak ya Nah itu berarti kita berorientasinya pada produknya Artinya fungsi-fungsi yang kita akan buat itu kita lihat dari aplikasi-aplikasi yang serupa Nah cuman memang resikonya adalah Kalau produk sentrik Bisa jadi nanti fitur yang kita buat itu ternyata jarang dipakai Itu juga bisa gitu ya Nah sebaiknya memang Setiap organisasi itu kan memiliki visi-visi yang berbeda ya Maka sebaiknya kita harus mengerti pertama kali adalah mengerti tujuan bisnis dulu Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan kedua kemarin ya Bahwa yang pertama itu adalah Business requirement Artinya kita harus pahami dulu kebutuhan bisnis Lalu yang kedua user requirement Baru yang ketiga adalah fungsional requirement Yaitu fungsi dari perangkat lunak yang kita bangun Jadi memang sebaiknya kita bisa mengerti tujuan bisnis dulu Dan kita mengerti apa yang diinginkan oleh user atau user goal Baru nanti kalau misalnya ada suatu tambahan fitur gitu ya Maka kita bisa dekatin ya Kita bisa melakukan pendekatan antara kebutuhan dengan fitur yang mutakhir itu Sehingga nanti fitur itu kita buat sebagus mungkin Kita buat secanggih mungkin Tapi memang fitur itu menjadi fitur andalan yang memang akan sering digunakan oleh user Jadi tidak sia-sia fitur itu dibuat Karena memang fitur yang canggih itu atau fitur yang mutakhir Itu memang memiliki harga yang berbeda gitu ya Daripada kita cuma ngomongin create, read, update, delete aja gitu Ya fitur itu sebenarnya ya crude juga sih ya Create, read, update, delete juga Cuma dia itu memiliki nilai tambah gitu ya Ketika dia dijalankan Misalnya ada fitur untuk membuat Menampilkan rekomendasi barang pada e-commerce Dimana rekomendasi barang itu Disesuaikan dengan minat daripada user terkait Artinya setiap orang itu akan direkomendasikan secara berbeda-beda Itu kan bagian dari crude ya Itu kan bagian dari read ya Atau kalau teknisnya kita lakukan query gitu ya Namun query seperti apa sih yang harus kita lakukan? Nah itu yang membuat dia berbeda Daripada crude yang biasa Nah dua pendekatan ini bisa dilakukan secara bersamaan ya Jadi bisa jadi kita pertama lakukan wawancara dulu terhadap kebutuhan-kebutuhan perangkat lunaknya nantinya ke user Kemudian dari sudut pandang yang lain kita lihat ada gak fitur-fitur yang memang mutakhir gitu ya Dimana fitur tersebut itu memang sesuai dengan apa yang user butuhkan Jadi bisa dua pendekatan ini kita lakukan secara bersamaan Nah kemudian tahap selanjutnya setelah kita lakukan elisitasi gitu ya Wawancara dan lain-lain Maka hasilnya itu harus kita analisis terlebih dahulu Ya artinya setiap requirement yang kita tangkap tadi Harus kita pahami terlebih dahulu gitu ya Dari sudut pandang yang berbeda Artinya misalnya kita mendengarkan user story misalnya Dari departemen keuangan ya Kami ingin bertanya mengenai kegiatan Bapak sehari-hari Misalnya dari awal bulan sampai akhir bulan itu ngapain aja Nanti dia akan cerita gitu ya Lalu yang kedua saya ingin bertanya mengenai pekerjaan Bapak dari awal bulan sampai akhir bulan Apa kendalanya gitu ya dari yang diceritakan tadi Kita dengerin dulu ya Nah dari situ kita analisa apakah benar gitu ya Yang diceritakan melalui user story tadi itu memang terjadi Atau kalau kita mewawancarain kepala keuangannya misalnya di departemen keuangan gitu ya Kita tanyakan misalnya tiap bulan itu laporan seperti apa saja yang dibuat Lalu kita tanyakan ada nggak kendala-kendala yang terjadi saat membuat laporan gitu ya Nah kita harus tanyakan itu gitu ya Nah kemudian dari hasil wawancara tadi semuanya itu tadi kita analisa dulu gitu ya Apakah memang kendala-kendala yang terjadi ini benar adanya gitu ya Dan memang masih sesuai dengan prosedur dari apa yang diinginkan oleh perusahaan Jadi perusahaan itu kan memiliki SOP biasanya ya Standar operasional prosedur Jangan-jangan nanti mereka bekerja ini di luar SOP ya Jadi tidak mungkin kita membuat aplikasi Tapi aplikasi yang kita buat itu di luar SOP dari perusahaan Nah ada beberapa aktivitas yang kita bisa lakukan di analisa gitu ya Yang pertama adalah kita menganalisa informasi yang kita dapatkan dari user Untuk diterjemahkan lagi menjadi functional requirement gitu ya Lalu kita bisa sesuaikan hasil wawancara tadi terkait dengan bisnis rule dan informasi lainnya Artinya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita tidak boleh membuat aplikasi di luar SOP dari perusahaan gitu ya Jadi kita harus bisa menganalisa mana yang memang menjadi kendala Yang memang dibutuhkan atau jangan-jangan user itu hanya menginginkan suatu fungsi Tapi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dia aja Nah biasanya user itu kan menjelaskan suatu kebutuhan itu secara global ya secara umum Nah maka kita bisa dekomposisikan kebutuhan mereka menjadi bentuk yang lebih detail gitu ya Jadi dari high level menjadi appropriate level jadi lebih detail gitu ya Kemudian yang ketiga kita bisa melihat apakah ada suatu fungsi Dimana fungsi itu tergantung pada fungsi yang lain gitu ya Jadi misalnya dia menjelaskan suatu rangkaian prosedur pekerjaan misalnya Nah lalu adakah pekerjaan yang dikerjakan namun itu harus menunggu pekerjaan yang lain selesai dulu misalnya gitu ya Kemudian kita harus bisa mengamati masalah quality gitu ya Jadi masalah kualitas-kualitas yang memang harus dijaga dalam suatu pekerjaan misalnya Untuk masalah gaji gitu ya pembayaran gaji misalnya Nah pembayaran gaji itu hanya boleh diketahui oleh personal karyawan aja ya Jadi yang lain tidak boleh tahu misalnya Nah maka sifat dari gaji itu adalah private gitu ya Jadi tidak boleh diketahui oleh pegawai yang lain misalnya Atau bahkan orang keuangan pun tidak boleh tahu gitu ya mengenai gaji karyawannya ya bisa jadi gitu ya Ya macem-macem gitu ya itu tergantung dari SOP perusahaan Kemudian dari requirement yang ada apakah nanti akan sesuai dengan sistem arsitektur yang direncanakan sebelumnya Jadi kita harus lihat dulu dari sistem arsitektur mengenai requirement dari perangkat lunaknya Jangan-jangan yang diminta itu tidak sesuai dengan arsitektur aplikasinya Misalnya yang diminta itu adalah absen misalnya Ternyata yang dibutuhkan itu adalah absen pakai biometrik fingerprint Sementara dalam sistem arsitektur tidak terdefinisi bahwa absensi itu pakai biometrik Tapi pakai barcode pakai kartu misalnya hanya pakai tab Ya pakai kartu di tab Artinya kan tidak sesuai dengan sistem arsitektur gitu ya Lalu kemudian dari sekian banyak kebutuhan user yang tadi kita tentukan Ya kita analisa dulu mana yang menjadi prioritas Ya kadangkala dari semua requirement itu yang muncul duluan itu yang tidak prioritas Tapi berdasarkan kayak ingin memudahkan pekerjaan sehari-hari aja gitu ya Nah kita bisa lihat mana yang merupakan prioritas mana yang bukan Kemudian kita harus bisa menganalisa mana requirement yang memang benar-benar menjadi kebutuhan Atau requirement yang tidak terlalu penting gitu ya Nah kita harus bisa lihat gapnya antara kedua itu gitu ya Ya agar nanti yang tidak terlalu penting itu entah kita bisa hilangkan gitu ya Entah memang kita bisa masukkan dalam requirement yang lain gitu ya Jadi bisa jadi requirement itu ternyata tidak terlalu penting Biasanya sih requirement yang tidak terlalu penting itu ya memang hanya untuk mempermudah pekerjaan mereka aja gitu ya Misalnya nih Kalau bisa dibuatkan nanti fungsi untuk menilai secara otomatis misalnya gitu ya Atau fungsi untuk apa yang tidak pentingnya contohnya ya Masalah ini aja deh Buatkan layout misalnya masalah layout Sebaiknya kalau membuka PDF itu langsung dari browser aja Tidak perlu dialihkan ke PDF reader misalnya Nah itu kan tidak terlalu penting ya requirementnya gitu ya Ya karena mau dibuka langsung di PDF Melalui browser atau mau membuka di PDF Apa? Di PDF Adobe PDF misalnya Itu kan sama-sama yang pasti file PDFnya bisa kebuka gitu kan Atau apa? Fungsi-fungsi yang tidak terlalu penting lainnya lah gitu ya Ya memang definisi fungsi penting dan tidak penting ini Ini memang harus disesuaikan lagi dengan experience para usernya sih memang Jadi agak sulit ya memang kalau misalnya kita tidak ketemu dengan real case Untuk mendefinisikan mana requirement yang benar-benar penting Dan mana requirement yang tidak penting Tapi nanti ketika teman-teman menjalankan proses analisis ya setelah elicitation Teman-teman akan paham gitu ya Bagaimana caranya kita melihat ya hasil dari wawancara misalnya Kok ini tidak penting banget sih fungsinya gitu ya Kenapa tiba-tiba di request Nah gitu-gitulah kira-kira Artinya kalau teman-teman sudah bisa Menangkap hal seperti itu Artinya teman-teman sudah bisa menangkap gap ya Antara kebutuhan mana yang penting mana yang tidak Nah lalu selanjutnya adalah specification Jadi setelah hasil wawancara tadi misalnya Kita analisa lalu kita terjemahkan itu menjadi suatu specification Dimana nanti fungsi-fungsi yang akan dibuat oleh komputer itu nanti akan lebih terorganisir Nah disini intinya di fase specification ini adalah Melakukan proses translating ya Translate dari apa yang user inginkan Menjadi suatu requirement atau diagram yang cocok Untuk menggambarkan semua requirement yang diinginkan user itu ya Secara komprehensif dan bisa kita lihat bersamaan Nah biasanya di specification ini Kalau pendekatannya berorientasi objek Kita bisa mulai dengan menggambarkan use case diagram di specification Artinya setiap kebutuhan dari user tadi Sudah kita analisa Kita sudah dapatkan mana yang prioritas Mana yang memang dibutuhkan, mana yang tidak Mana yang memang sesuai dengan SOP perusahaan, mana yang tidak Dan seterusnya lalu kita buat menjadi suatu diagram Yang mana itu bisa menggambarkan si kebutuhan itu secara komprehensif Dan nanti bisa untuk dilihat semua orang Salah satu contohnya kalau menggunakan pendekatan Object oriented adalah menggunakan use case diagram Nah lalu tahapan keempat dari proses development itu Requirement development adalah validation Validation disini adalah kita harus melakukan suatu konfirmasi Terhadap semua requirement yang tadi kita sudah berhasil ambil Nah nanti kita melakukan validasi ke siapa Kita lakukan validasi ke user Kita juga lakukan validasi ke customer Kemudian kita juga lakukan validasi apakah fungsi-fungsi yang ada ini Akan mendukung kebutuhan bisnis Nah intinya aktivitas validation ini memiliki dua hal penting Yang pertama adalah melakukan review dari requirement yang kita buat tadi Dan bisa memperbaiki dari kesalahan yang memang ada Dan bisa nanti dilakukan perbaikan terhadap fungsi-fungsi yang memang mungkin Masih salah yang kita tuliskan dalam dokumen misalnya Lalu yang kedua adalah Di proses validation ini Kita bisa mendevelop suatu bentuk skenario testing Karena memang dalam pengujian perangkat lunak Perangkat lunak itu diuji berdasarkan fungsi-fungsinya Jadi pengujian perangkat lunak itu Akan diuji berdasarkan spesifikasinya Sehingga dokumen yang kita buat Dokumen spesifikasi ini akan dituangkan ke dalam SRS tadi Software requirement specification Tertuang dalam SRS Nanti SRS itu akan digunakan untuk menguji perangkat lunak Jadi kita bisa membuat skenario uji dulu dari SRS ini Dimana nanti saat perangkat lunak itu sudah jadi Maka untuk mengetahui apakah perangkat lunak ini sudah sesuai atau tidak Bagi perusahaan kita harus cek dari SRS-nya Jadi yang pertama kita bisa melakukan perbaikan atau penambahan dari fitur-fitur yang mau dibuat Yang kedua intinya adalah kita bisa mendesain skenario untuk pengujian nantinya Pengujian yang bisa kita lakukan skenario-nya di awal itu adalah mengenai acceptance test Jadi nanti acceptance test itu kita definisikan di awal Jadi apa syarat perangkat lunak ini bisa kita terima Nah itu misalnya pertama fungsi sudah jalan Yang kedua security sudah baik dan seterusnya Jadi kita bisa definisikan dulu ya Di awal dengan user atau dengan customer Apa saja sih kriteria yang kita harus sepakati bersama Dimana perangkat lunak ini apabila nantinya sudah jadi Maka perangkat lunak ini siap untuk diserahkan Sehingga nanti tidak muter-muter gitu ya Kayak ada yang kurang ini kurang itu dan seterusnya Jadi itu kita bisa lakukan acceptance test Kita bisa develop ya skenario testingnya Dimana skenario testing itu nanti akan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan Yang memang sudah disepakati di dalam dokumen SRS Jadi SRS itu dibuat di sini ya Di specification ini Bagaimana agar requirement development yang kita lakukan itu bisa baik ya Bisa sukses maka kita harus lakukan iterasi gitu ya Iterasi itu maksudnya mungkin tidak cukup satu kali kita lakukan elicitation gitu ya Tidak cukup sekali juga kita analisis Tidak cukup sekali juga kita gambarkan hasil analisis itu ke dalam dokumen SRS gitu ya Tidak cukup sekali juga kita validasi Namun bisa jadi kita lakukan itu berkali-kali Pertama kita wawancara kita lakukan analisis Dari analisis kita masukin ke dokumen SRS kita validasi Bisa jadi kita lakukan lagi observasi misalnya Atau kita lakukan lagi workshop Atau kita lakukan lagi wawancara lagi misalnya Karena kita masih belum yakin terhadap kebutuhan-kebutuhan ini Atau kebutuhan-kebutuhan itu ternyata setelah divalidasi masih kurang gitu ya Maka kita harus perbaiki gitu ya dan seterusnya Jadi tidak cukup nih wawancara itu cuma satu kali gitu ya Apalagi cuma wawancaranya cuma dua jam Untuk usernya satu doang misalnya Padahal aplikasi ini digunakan oleh lima user gitu Ya lima kelas user misalnya Jadi iteration is a key to requirement development success Artinya semua yang kita bahas tadi Harus dilakukan berulang kali gitu ya Karena memang tujuannya adalah kita harus memperjelas ya Apa aja kebutuhan-kebutuhan dari user Oke selanjutnya adalah requirement management Nah dari serangkaian requirement development tadi Ada beberapa hal yang harus kita manage ya Yang harus kita atur agar requirement development tadi berjalan dengan baik Nah yang pertama itu aktivitas yang dilakukan dalam requirement management adalah Mendefinisikan dasar dari requirement gitu ya Jadi kita harus mengetahui saat kita melakukan requirement Kita itu ingin mendapatkan apa sih gitu ya Dari user atau dari para stakeholder gitu ya Nah dimana Kita harus tahu bahwa Inti daripada requirement itu adalah Mendapatkan nilai fungsional requirement dan non-fungsional requirement gitu ya Karena memang fungsional requirement itu adalah Fungsi yang harus ada di aplikasi dan non-fungsional requirement adalah Semua environment yang akan terkait untuk menjalankan fungsi itu Jadi kita harus tahu dasar dari tujuan kita melakukan requirement Lalu yang kedua kita harus bisa melakukan Proses evaluasi yang baik gitu ya Jadi dalam melakukan requirement itu bisa jadi di tengah jalan itu ada perubahan permintaan kebutuhan gitu Atau requirement change disini Nah namun perubahan yang diminta itu kadangkala memang masih sesuai dengan batas Atau bahkan di luar batas Nah kita harus bisa memanage itu gitu ya Mana permintaan yang bisa kita akomodasi mana permintaan yang mungkin tidak kita bisa setujui Jadi jangan menjadi yes man ibaratnya disini ya Jangan apa-apa kalau diminta itu diiyain ya Tapi kita harus lihat dari banyak hal gitu ya Misalnya kita lihat dari business rule Misalnya dari SOP perusahaan Kita lihat dari sisi security-nya misalnya ya Kita lihat dari ya berbagai macam aspek lah yang ada di perusahaan itu Kemudian kalau misalnya di fase requirement itu kita punya batas waktu Maka usahakan mengerjakan itu sesuai dengan rencana Jadi jangan terlalu lama Dan hal-hal yang dikerjakan pun apabila memang sudah didapatkan hasilnya Maka bisa melanjutkan ke hal yang lain Kemudian yang berikutnya Kita harus bisa bernegosiasi terhadap user atau terhadap stakeholder Mengenai requirement yang memang sudah disepakati sebelumnya Nah dimana memang apabila ada perubahan dari requirement Maka akan berimbas pada waktu pengerjaan aplikasi Maka kita harus bisa menyampaikan itu gitu ya Kepada konsumen gitu ya Atau kepada stakeholder Karena apabila perubahan requirement itu terjadi Di saat aplikasi sedang di develop atau sedang dibangun Itu memang akan membutuhkan waktu tambahan gitu ya Dan tidak jarang pula apabila permintaan itu mayor ya Atau dominan Maka ada penambahan biaya juga disitu Nah lalu berikutnya kita harus bisa menjaga Apa yang kita tadi lakukan gitu ya Di fase requirement Apa yang kita definisikan fungsi-fungsi di fase requirement Itu memang terimplementasikan dengan baik nantinya gitu ya Jangan sampai nanti ada requirement yang kurang gitu ya Atau bahkan ada aplikasi yang jadi tapi requirement yang gak ada Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan Suatu hubungan ya antara requirement dengan desain Kode dan testing gitu ya Jadi ini masih relate dengan yang tadi gitu ya Jadi artinya jangan sampai nanti ada requirement Yang ternyata tidak bisa didesain Dan impossible untuk decoding ya Nah jadi kita harus benar-benar menjaga Si requirement ini memang masuk akal ya intinya itu Lalu yang terakhir itu kita harus bisa men-tracking requirement status Artinya Jangan sampai requirement yang ada itu Apa ya Terjadi berulang kali Artinya hari ini mintanya A Besok mintanya B Lusa mintanya A lagi Untuk suatu problem yang sama Nah kita harus bisa meng-keep itu Dan kita juga harus bisa meng-educasi user Bahwa apabila suatu requirement itu sudah kita sepakati Maka sebaiknya tidak boleh ada lagi perubahan dari requirement ya Apalagi requirement yang galau tadi ya Pertama mintanya A Kedua mintanya B Nanti balik lagi ke A Habis itu ke C Padahal kita ngomongin masalah yang sama Nah artinya kita harus bisa Meng-educasi user Agar mereka juga care atau peduli dengan requirement yang kita sudah ambil tadi Nah yang perlu diingat itu adalah Every project has requirement Nah disini artinya tidak ada yang namanya atur-atur aja gitu ya Atau bikin aplikasi sesekar mu aja itu gak mungkin gitu ya Jadi kalau ada yang namanya pembangunan perangkat lunak Ya dimana itu akan diwujudkan dalam suatu proyek Maka dalam proyek pembangunan perangkat lunak itu pasti ada requirement Jadi requirement ini adalah hal yang pasti gitu ya Dan hal yang paling awal dilakukan ya bahkan ada juga SDLC Dimana yang dilakukan itu adalah requirement dulu gitu ya Baru dia menentukan project plan Jadi project plannya terakhir Jadi requirement dulu kemudian baru project plan ya Karena di project plan itu nanti akan dimasukkan fungsi-fungsi apa saja yang memang akan dibuat di perusahaan Dimana nanti di project plan itu nanti akan lebih jelas menggambarkan kebutuhan-kebutuhan non-teknis ya Misalnya berapa lama pengerjaannya, berapa dibutuhkan programmernya, dan berapa harga aplikasinya Nah ada beberapa kesalahan-kesalahan sih gitu ya Yang biasanya terjadi ya dalam fase requirement gitu ya Dan ada beberapa resiko-resiko juga yang mungkin bisa kita jadikan patokan gitu ya Saat kita melakukan requirement Nah jadi misalnya kita melakukan requirement nih ya Udah selesai kita lakukan Kemudian ternyata ada yang salah Artinya kita ulang kembali Nah biasanya kalau masih fase di requirement kita lakukan kesalahan dan kita ulang Itu sebenarnya sudah memakan work cost ya Sekitar 30-50% dari keseluruhan development cost Development cost itu tidak hanya requirement ya Ada requirement, ada design, ada code, ada testing, dan seterusnya Nah namun apabila gagal di fase requirement Artinya requirement sudah dikerjakan, sudah design, sudah coding, sudah testing Ternyata aplikasi yang dibuat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh organisasi Maka itu akan memakan cost sekitar 75-85% dari development cost Jadi mahal banget harga yang dibayarkan Apabila kita gagal dalam melakukan proses requirement Karena ketika requirement sudah terjadi Aplikasi sudah dibuat Berarti kan programmernya harus dibayar gitu ya Software designernya harus dibayar Sistem analisnya harus dibayar Semua harus dibayar Dalam waktu pengerjaan itu ada biaya konsumsi Listrik, air, internet, dan lain-lain Semua itu harus dibayar Dan kalau ternyata aplikasinya tidak sesuai Maka uang yang dibayarkan itu ya tidak bisa balik lagi Nah ini analoginya seperti Ya kita mau bangun jembatan Ternyata jembatannya sudah jadi Eh ternyata memang yang dibutuhkan bukan jembatan Ya itu jalan Artinya kan semua yang dikerjakan untuk membangun jembatan Bayar bahan bangunannya Bayar pekerja untuk pembangunan jembatan Dan lain-lainnya itu kan sudah dibayarkan semua tuh Dan itu tidak bisa dikembalikan uangnya Nah ini banyak sih terjadi gitu ya Dimana memang Requirement ini dilakukan dengan Dengan sangat buruk gitu ya Jadi memang Banyak orang yang masih menganggap Bahwa requirement ini Tidak penting-penting banget Padahal Dalam pengembangan perangkat lunak Ya requirement ini Juga termasuk fase yang sakral gitu ya Nah di beberapa Apa Di beberapa perusahaan ya Dimana produknya adalah software Dan mereka memang paham Mengenai masa requirement ini Mereka akan menjaga gitu ya Nah beda ceritanya dengan Perusahaan-perusahaan kecil Yang selalu menjadi tumbal gitu ya Tumbal itu artinya Ada proyek besar Dari perusahaan besar Nanti di Disubkonkan lagi Ke perusahaan kecil Nanti disubkonkan lagi Disubkonkan lagi Dan seterusnya gitu Akhirnya menerima Sub-sub-sub-sub-sub gitu ya Nah itu mereka Biasanya berorientasinya Pada produk Artinya hanya memikirkan Kodingannya aja Produknya gimana Tanpa memikirkan Apakah produk yang dibuat ini Sesuai dengan yang dibutuhkan oleh user Nah ini banyak sekali ya Terjadi di perusahaan-perusahaan Software developer Yang memang Apa Tingkat bawah gitu ya Gimana mereka Tidak mementingkan requirement gitu ya Yang mereka pentingkan adalah Banyaknya proyek Dan bagaimana kelangsungan hidup perusahaan Udah hampir situ doang Ya itu banyak banget ya terjadi Bahkan tidak sedikit pula Perusahaan kayak gini Memiliki Yang namanya superhero ya Artinya satu orang Itu mengerjakan Pekerjaan satu departemen IT Jadi dia sebagai programmernya Dia sebagai sistem analisnya Dia sebagai testernya Dan dia sebagai semuanya Itu ada Nah ada hal-hal lain Yang menyebabkan Mengapa sih requirement itu Bisa buruk Salah satunya adalah Karena kurangnya Keterlibatan user Artinya kadang-kadang user itu Kita memang perlu edukasi User itu cenderung Hanya bisa menyuruh aja Pokoknya aplikasinya jadi Saya tidak mau tahu Ya ternyata kan memang Tidak bisa begitu Dalam pembangunan perangkat lunak Dalam pembangunan perangkat lunak Maka di fase requirement ini Ada dua orang yang terlibat Yaitu dari developer Dan dari sisi user Atau customer Nah dimana kita Kita itu harus bekerja Bersama gitu ya Jadi saya membuatkan Aplikasi untuk Anda Dimana nanti aplikasi itu Akan mempermudah Pekerjaan Anda Dan meningkatkan bisnis Anda Lalu Anda membayar saya Artinya kita itu Sebenarnya Bekerja sama Untuk tujuan yang sama Anda mendapatkan Aplikasi yang Benar Saya mendapatkan uang Dan pekerjaan saya Memang sudah sesuai Artinya itu Nah kalau di Indonesia ini Masih susah ya Kalau di Indonesia itu user Masih sering Banyak Merasa bahwa Si developer itu Kayaknya sudah tahu aja Yang mereka butuhkan apa Padahal enggak juga gitu ya Tetap user itu harus terlibat Nah dan kita harus edukasi mereka Kita harus mengedukasi Si user ini Bagaimana mereka harus terlibat Dalam kesuksesan Pembangunan perangkat lunak Dan biasanya Ya user itu memang Tidak berani mengambil keputusan Karena memang Ada tekanan dari atasan Artinya Banyak sebenarnya Orang-orang yang sudah mulai paham Bahwa Dalam membangun perangkat lunak itu Adanya interaksi Antara developer dan Customer Namun biasanya Orang yang ditugaskan Di Sisi Customer Itu Dipikul Menanggung Resiko Contohnya Misalnya gini ya Misalnya saya nih Saya terlibat di proyek ICT Telkom Saya sebagai user Atau konsumen Nah saat suatu fitur itu Diselesaikan oleh Telkom Nah saya agak ragu Untuk menandatangani Apakah Fungsi ini udah sesuai Atau tidak ya Karena memang Kalau Ternyata hasil akhirnya Tidak sesuai Saya bisa Kena marah Sama atasan saya Ya untung Kalau misalnya digaji Dibayar Untuk itu Ini gratis Nah itu juga Malas Jadi kadang-kadang Perusahaan itu Meminta karyawannya Dimana karyawannya itu Diminta untuk Standby terhadap Proyek IT Tapi dia tidak dapat Uang tambahan Atau honor tambahan Untuk menghadapi itu Otomatis Resiko Yang dia hadapi Tidak setimpal Dengan apa yang Dia terima Dan itu Males banget Ya ini Jangan sampai Tersebar videonya Nah lalu Ada hal lain Yang menyebabkan Requirement itu buruk Yaitu memang Rencananya tidak tepat Dan permintaan Yang mustahil Jadi banyak juga User yang meminta Kebutuhan Yang aneh-aneh Fitur yang aneh-aneh Atau meminta Perangkat lunak ini Memang harus jadi besok Kayak bangun candi Hari ini Negosiasi Besok harus jadi Gak mungkin Nah lalu Memang banyak juga Konsumen yang Belum paham teknologi Jadi permintaan mereka Itu kayak Mereka menganggap Teknologi itu Sudah sangat canggih Dan bisa mengerjakan Apa saja Padahal gak gitu juga Jadi ada juga Yang kayak gitu Nah lalu Memang ada juga Yang paling bawah Ini banyak Permintaannya banyak Tapi Gak punya duit Ini juga ada Ini terjadi Di Indonesia Banyak Ini mah Fenomena yang banyak Terjadi di Indonesia Sebenarnya Walaupun di luar negeri Juga ini terjadi Cuman tidak Se-absurd Di Indonesia Lalu hal lainnya Yang menyebabkan Requirement itu jelek Adalah Permintaan yang ambigu Ya Permintaan yang ambigu Ini bisa disebabkan Karena komunikasi Antara konsumen Dengan developer Itu lemah Misalnya Ketemuannya Cuman sebulan sekali Lalu ketika Dilakukan proses Requirement Mereka Tidak acuh Susah ditemui Dan lain-lain Artinya Kalau ada Requirement yang ambigu Bisa jadi Kita kan punya deadline Dalam proses Requirement Akhirnya kita Mengartikan Requirement itu Seperti apa yang Kita ketahui aja Mau gimana lagi Makanya Untuk menghindari Requirement yang ambigu Kita butuh Yang namanya Proses validasi Lalu ada yang Istilah lain Yang namanya Gold plotting Ini juga yang menyebabkan Requirement menjadi buruk Jadi Developer itu Menyangka Bahwa kalau saya Buatkan fitur ini Untuk si user User pasti akan senang Karena fitur ini Canggih banget Dan seterusnya Padahal memang Konsumen tidak butuh Atau bahkan Konsumen tidak suka Dengan fitur yang dibuat itu Nah ini Menjadi hal yang buruk Namanya juga Gold plotting Overservice Dalam istilah kita Ya gold plotting Boleh lah Tapi jangan sampai Kita membuat sesuatu Yang berharga Yang seperti emas Tapi tidak Disesuaikan lagi Dengan kebutuhan Usernya Jadi disini itu Sebenarnya Gold plotting Boleh Bagus Tapi tetap harus Dilakukan validasi Ke usernya Agar apa Ketika fungsi itu Jadi Fitur itu jadi Canggih dan lain-lain Memang fitur itu Dibutuhkan bagi mereka Dan jangan lupa disini Everything that you build Cost, time, and money Jadi apapun yang Anda buat itu Pasti akan memerlukan Waktu dan uang Jadi Jangan Terlalu berinisiatif Untuk membuat Suatu fitur Tapi fitur itu Ternyata Tidak dibutuhkan Oleh konsumen Baik ya Seperti itu Kira-kira Pertemuan ketiga kita Mengenai Software requirement What, when, and done who Nah ini Baru pengantar aja Dan nanti akan kita bahas Hal-hal detailnya Di pertemuan selanjutnya Baik terima kasih Bagi yang sudah menyaksikan Jangan lupa nanti Untuk absensinya Dituliskan Jadi ya Last name Dan namanya Di kolom komentarnya Itu saja dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya